oke guys kembali lagi ya guys ya hari ini kita akan kembali bermain game next put in playground mode pada video kali ini guys kita akan melihat perbandingan ukuran pasukan zookosis yang sudah lengkap ya guys ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar guys dan aku mau kasih bonus ke kalian ya guys ya bocoran update yang akan datang guys tuh guys gimana guys langsung saja ya guys ya like videonya oke terima kasih kita akan langsung saja guys melihat perbedaan ukuran pasukan zookosis yang normal sampai yang sudah berubah wujud menjadi monster guys oke langsung saja kita akan masuk ke dalam gamenya let's go oke guys aku sudah masuk ke dalam game next put in playground mode ya guys ya langsung saja guys kita akan pilih mapnya kayaknya kita akan menggunakan map plan kires aja ya guys ya daripada di big city guys kalau di big city ini masih terlalu banyak gedungnya guys ya soalnya kita akan membandingkan ukuran jadi kita memerlukan tempat yang luas dan lapang ya guys ya let's go kita akan masuk ke dalam map black grass oke guys aku sudah masuk ke dalam map black grass ya guys ya oh ternyata aku baru tahu guys ini guys bisa reload guys tuh guys oh oke langsung saja guys kita akan terbang dulu untuk mencari tempat yang lapang ya guys ya kita ke atas dulu guys oke wow guys kayaknya di ujung sana lebih oke guys ya kita akan menuju tempat yang kosong ini guys nah disini guys ini oke banget guys untuk mengeluarkan karakter-karakter zookosis ya guys ya oke aku akan turun dulu langsung saja guys yang pertama-tama kita akan mengeluarkan pasukan NMP dulu ya guys ya yang ini guys keluar ganti rata guys kita menyusunnya ya guys ya dan akan kita kecilkan dulu guys si alfabet lore buruk A ini ya guys ya tuh guys oke kita akan kecilkan paling kecil guys ini sudah yang paling kecil jadi langsung saja kita akan berikan garisnya guys ya yang ini guys oke langsung saja kita akan menuju di tempat ujung situ ya guys ya aku kasih luas guys biar kita nanti bisa melihat perbedaan ukurannya ya guys ya kita kasih space agak besaran guys oke disini kayaknya cukup ya guys ya boom aduh guys ya sudah guys gak apa-apa ya guys ya gak harus ada huruf A wabet lore guys yang penting garisnya sudah muncul ya guys ya oke langsung saja guys untuk pasukan atau animal yang normal dulu ya guys ya kita akan keluarkan guys dan disini aku sudah mempunyai catatannya guys oke kita akan coba mundur dulu kita akan keluarkan karakternya di belakang garis hitam ini ya guys ya oke yang pertama yang mengisi pasukan jokosis ini adalah otomatis si pingwin ya guys pingwin ini paling kecil guys diantara hewan yang lain ya guys ya atau guys ini dia guys si pingwinnya ya guys ya pingwin ini adalah masuk ke teja ori hewan burung ya guys ya gak tau guys aku guys burung atau unggas ya guys ya biasanya sih burung ya guys ya oke selanjutnya yang mengisi di posisi kedua adalah B yang ini guys boom oh terlalu maju mundur dulu hidung kamu terlalu lewat garis oh guys ada suaranya guys oh seperti itu guys ya suaranya guys oke langsung saja guys urutan yang ketiga guys urutan yang ketiga ini diisi oleh si crocodile atau buaya ya guys ya kita akan keluarkan dulu guys ukuran atau hewan yang normal ya guys ya setelah ini kita akan lihat guys apakah ada perubahan ukuran kalau mereka sudah menjadi monster ya guys ya oke yang keempat selanjutnya diisi oleh si jembra guys jembra yang ini ya guys ya yang ini guys jembra cross soalnya aku susah guys membedakan hewan jembra dan jerapah itu guys namanya ya guys ya jadi aku ingat-ingat jembra cross aja guys buat penyebraan itu ya guys ya yang ini guys warnanya hitam putih jembra ya guys ya oke yang mengisi posisi kelima guys setelah jembra adalah ini hewan guys mulutnya besar banget guys ya itu adalah udadil yang ini ya guys ya oke kita keluarkan disini aja guys warnanya jauh guys ini guys jarisnya guys sudah hampir habis guys oke kita coba menurunkan dulu si godanilnya dan kita sudah mengeluarkan 5 hewan yang normal ya guys ya oke masih ada 3 hewan lagi guys jadi kita akan melihat posisi ke-6 diisi oleh hewan asal negara Australia yaitu adalah kangurup ok oke ini adalah hewan kangurunya guys jadi langsung saja kita akan geser sedikit kita akan menuju ke teretan nomor 7 atau urutan nomor 7 ya guys ya nomor 7 ini diisi oleh musuh pembuyutan dari Godzilla guys yaitu adalah King Kong hewan yang berada di posisi keurutan nomor 7 guys oke dan yang terakhir tidak lain tidak bukan yaitu adalah hewan yang memiliki leher yang panjang guys yaitu adalah hewan cerapa wow ini adalah urutan hewan yang normal ya kalian lihat guys disini guys aku coba hilangkan dulu senjata kita dan seperti ini ya guys tuh guys uh jauh banget guys jaraknya guys tuh tapi kurang lebihnya seperti itu ya guys ya kalian nanti akan kita semelitnya guys kalau sudah jauh ya guys ya aku akan bersihkan dulu item-item yang ada disini guys let's go oke guys sudah aku bersihkan semua item yang ada di hadapan kita ini ya guys ya jadi seperti ini guys urutan ya guys ya bingwin di crocodile atau buaya dan ini adalah di zebra dan ini adalah bu daniel kangguru pinggong dan jerapah kayak selanjutnya guys kita akan mengeluarkan yang versi monsternya ya guys ya apakah urutan mereka ini sama atau ada perubahan kita akan coba langsung saja lihat ya guys ya jadi yang pertama ini sudah aku tulis juga guys soalnya aku menyalur tersebut ya guys ya jadi yang pertama ini yang pertama ini masih tetap dihuni oleh pikwin ya guys ya tapi dalam mode monster ya guys seperti ini guys wah ini dia guys monster pingwin ya guys ya berseberangan guys dengan pikwin yang versi normal guys yang selanjutnya masih tetap juga guys diisi oleh hewan monster ping ya guys ya disini aja guys kita akan keluarkan yang ini ya guys ya gigi gaming juga guys ini guys tuh guys mengerikan guys ini guys si monster ping versi monster zokosisnya ya guys ya oke yang selanjutnya guys aku sudah mencatat yang disini diisi oleh kudamil guys lalu yang versi normal diisi oleh buaya tapi versi monsternya diisi oleh kudamil guys jadi kita akan langsung saja keluarkan monster kudamil seperti itu guys tuh guys monster kudamilnya ya guys ya oke kita sudah mengeluarkan monster yang ketiga langsung saja guys monster keempat yaitu diisi oleh si buaya guys rupanya buaya sudah naik level ya guys ya karena buaya ini kakinya agak lebih banyak guys tuh guys tuh jadi ukurannya lebih diisi daripada yang versi monster kudamil ini guys oke kita dorong sedikit biar tidak terlalu maju cukup selanjutnya kita akan mengeluarkan monster urutan kelima guys urutan kelima ini diisi oleh si monster gebra guys ya berarti tetap oh bukan guys sudah berpindah ya guys ya akibat tadi sama guys ukurannya guys jadi langsung saja kita keluarkan monster gebra yang ini guys wuuu monster gebra sudah ada dan muncul di hadapan kita guys yang selanjutnya guys ada monster kang buru yang ini ya guys kita akan coba keluarkan disini dan wuuu oke monster kang buru sudah kita keluarkan berarti tinggal dua guys wuuu yang ini guys masih sama ya guys ya monster gorilla mengisi posisi urutan ke yuk guys yang ini ya guys ya wuuu oke aku salah keluarkan guys aku mau pencetan ini parah keluar yang ini ya guys tapi kita bisa menghapus satu item aja guys ya dan harus menghapus semuanya guys let's go kita akan keluarkan monster gorilla boom oke dan yang terakhir adalah monster jerapa boom oke kemudian guys aku akan coba percepat dulu ya guys ya kita akan berada posisi paling atas guys untuk melihat perbedaan dan susunan mereka ya guys ya let's go guys oke guys seperti ini ya kalau kita ambil dari sudut pandang udaranya guys ya tuh guys sudah aku rapikan mereka semua saling berhadap hadapannya guys ya penguin yang biasa berhadapan penguin yang versi monsternya hewan pig yang biasa berhadapan dengan monster pig dan yang ini agak berbeda guys voya yang biasa ini berhadapan dengan kuda nil versi monsternya dan gebra yang biasa ini berhadapan dengan si monster gua ya guys sedangkan si kuda nil yang biasa berhadapan dengan monster gebra dan kangkuru ini sama versi monsternya berhadapan juga gorilla ini sama dan yang terakhir jerapah ini juga sama ya guys ya berhadapan dengan jerapah versi normal ya guys dan saat yang ditunggu-tunggu guys kita akan menempurkan antara pasukan monster melawan pasukan yang polos dan yang tidak terinfeksi virus parasit ini ya guys ya oke guys langsung saja guys aku akan bercepat videonya aku akan memberikan suntikan kepada para monster monster ini guys let's go oke guys baru saja aku berikan suntikan virus tadi ya guys ya tapi aku ternyata baru saja guys bahwa pasukan zombie ini dia tidak masuk yang elis ataupun yang enemy guys jadi mereka tidak bereaksi ya guys ya setelah aku berikan suntikan virus tadi guys coba ya guys ya aku akan berikan suntikan virus sekali lagi guys ini tidak ada efeknya guys tuh guys tidak ada ilatan atau petir-petirinya guys kita coba lihat langsung saja guys ya apakah mereka akan bereaksi langsung saja 1 2 3 boom guys mereka tidak mau bertempur guys justru malah si hewan yang terpengaruh virus parasit ini guys yang menyerang para hewan-hewan yang polos ini guys kasian banget guys hewan-hewan yang polos ini ya guys ya tuh guys lihat dokosis yang sudah terpengaruh ini guys tuh guys menumbangkan semua hewan-hewan yang tidak bersalah ini guys tuh guys danilnya guys zebra dan buaya coba lihat guys buaya jadi guys stop tolong posisinya guys seperti itu guys astaga ini guys yang babi itu guys ya atau pik itu guys tuh guys dia tidak pertanyaan guys tuh dengan kondisi yang sangat memprihatikan ya guys sedangkan di pingwin versi normal ini guys dikroyok langsung guys oleh para monster posisinya guys ya oke guys kita akan coba turunkan ya pasukan titan catnap dulu guys kita akan lihat bagaimana performa titan catnap titan catnap titan catnap titan catnap pun tumpang guys selanjutnya guys jagawan ku titan hagi wagi muncul dan bertempur hashtag titan hagi wagi pun bukan tandingan para lompok hewan posisinya guys oke selanjutnya guys yang GG Gaming juga guys kita akan turunkan titan kameramen titan kameramen hajar let's go tumpah tumpah titan kameramen update kesayangan kita selanjutnya menurunkan titan speaker men update let's go kemana itu menyerangi guys guys ha ha astaga kenapa semua titan langsung dibaban habis guys guys oleh pasukan zokosis ini rupanya pasukan zokosis ini sangat GG Gaming guys oke kita mau tidak mau harus menurunkan titan tipiman upgrade guys ayo titan tipiman upgrade cahaya cahaya merah semua titan tidak bisa bertahan terhadap serangan hewan dokosis ini guys ini guys lanjutnya guys titan tenter tenter bantu wooo wooo tumpang suka guys wadidaw semua titan titan tidak berharga guys disini guys yang 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 kita kita akan keluarkan guys wadidaw ini guys speaker woman sudah tidak sus lagi sudah kembali ke normal guys biarin aja speaker woman langsung ditumbangkan guys jadi cara kita menghancurkan pasukan hewan zombie zokosis ini satu-satunya hanya menggunakan stinger atau c4 kita akan coba taruh dulu c4 disini guys kita taruh di atas jerapa itu ya guys kita lihat sedangkan guys apakah kamu tumpangkan beberapa hewan sekaligus langsung tadi kita lihat satu dua tiga wooo guys tumpang seketika tinggal si monster penguin ini yang menjadi mainan kita kita akan coba berikan dia yang mana nih guys yang ini game itu barel aja guys kita akan taruh barel di keliling penguin ini ya guys ya kamu sendiri yang tidak ada teman yang membantu oke kita akan kelilingi dia dengan barel ini dan langsung saja kita akan tempelkan bom c4 di barel ini ya 1 2 3 let's go kita lihat guys rasakan itu monster bing wiii wuuu ini keeming banget guys sampai seperti itu guys suaranya guys wuuu ini adalah hasil dari pertempuran titan melawan pasukan zokosis ya guys ya seperti janjiku tadi guys aku akan memberikan bocoran update yang akan datang guys guys go guys jadi ini adalah bocoran tentang update yang akan datang ya guys ini kita bisa meng-custom guys meng-custom senjata ya guys dari warna detailnya dan juga slancernya dan juga tropongan guys wadidaw guys ini sih GG Gaming ya guys ya wuuu guys gak tau wih di-daw guys coba guys ini senjatanya guys banyak partner guys ada AK-47 ada MP-6 juga guys dan lain-lain ya guys aku masih penasaran guys bagaimana cara kita memakai senjata ini ya guys tidak sabar guys aku nunggu update yang akan datang ya guys oke ya kayaknya cukup tambahin sini dulu ya guys kita bermain jam hari ini terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir jangan lupa like komen dan share kepada teman-teman kalian agar kalian menjadi orang pertama mengetahui update video kali ini guys sehat selalu sampai jumpa dadah 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 dadah